Hai Lohse Halo para tetua para pecinta battle true the heavens dimanapun kalian berada gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar udah siapkan cut dengan perjalanan dari Mang Oyan Kuilang gosip lagi lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini memandang kara Su Chang yang menyerbu ke arahnya Mata Su Chang terlihat merah dan sosoknya benar-benar tampak ingin langsung menghabisi Xiaoyan Melihat hal ini, Xiaoyan juga pada saat ini belum bisa menenangkan perasaan di dalam hatinya Sementara itu di sisi lain, Taiksu nomor 2 menebas ke arah klon dewa asli dengan pedang yang ganas Klon dewa asli tiba-tiba menghilang begitu saja dalam sekejap mata Klon Yonghe yang berada di samping yang terdiam juga pada saat ini segera menghilang begitu saja sama seperti klon dewa asli Menghadapi pemandangan ini, Taiksu nomor 2 pun seketika tergejut dan menatap ke arah Su Chang Pada saat ini, Su Chang telah mendekati cangkang kura-kura dan lengannya seketika dirubah menjadi telapak tangan dengan cakar yang tajam Sosoknya melesatkan cakar raksasa yang sangat kuat langsung ke arah cangkang kura-kura Suara keras pada akhirnya seketika terjadi tetapi bersamaan dengan benturan ini Mata Su Chang sedikit menyipit karena ia melihat telapak tangan raksasa yang ia lesatkan pada saat ini menyebar Telapak tangan ini tidak membombardir cangkang kura-kura seperti apa yang diharapkan oleh Su Chang Sebaliknya, begitu telapak tangan raksasa ini terjatuh, cangkang kura-kura menghilang dan digantikan oleh sosok yang terbang Gelombang api yang kuat juga membombong ke langit dan dibalik dari gelombang api ini Berdiri sesosok tubuh yang memegang pedang berat misterius dan sosok tersebut adalah Xiaoyan Tanda dewa jahat gelap di antara alih Xiaoyan pada saat ini telah kembali bersinar Kekuatan fisik yang kuat serta kekuatan keabadian pada saat ini kembali melonjak di tubuh Xiaoyan Di saat yang sama, cairan hitam di tubuh Xiaoyan juga langsung menutupi seluruh tubuhnya dan berubah menjadi Void God Armor Nomor tiga juga pada saat ini muncul di lengan dari Void God Armor yang dikenakan oleh Xiaoyan Meskipun Su Chang telah mengambil Void God Armor nomor dua dari tangan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini memiliki ribuan set Void God Armor dan hal tersebut tidak masalah bagi Xiaoyan Namun bagi Su Chang yang melihat pemandangan di mana Void God Armor muncul lagi di tubuh Xiaoyan Tidak diragukan lagi ini merupakan ejekan terbesar baginya Su Chang pun mendengus dingin dan berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian Namun bersamaan dengan sosoknya yang baru saja berbicara Xiaoyan pada saat ini melesat mengambil tindakan Xiaoyan bergegas ke arah Su Chang dan pada saat ini teknik pembentuk kehidupan kembali dikerahkan Xiaoyan Klon Dewa Asli dan Klon Yong He pada saat ini diintegrasikan kembali ke dalam tubuh Xiaoyan Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini mampu menahan serangan yang dilesatkan oleh Su Chang Xiaoyan pada saat ini tiba dalam sekejap mata di hadapan Su Chang dan segera mengeluarkan teknik pedang berat pelahap guntur dan api Pedang di tangan Xiaoyan seketika menjadi panas dan nyala api berkobar keluar juga dari tubuh Xiaoyan Selanjutnya nyala api ini dituangkan ke dalam pedang berat misterius Guntur hitam dari jantung guntur penghancur kehampaan juga pada saat ini diintegrasikan di dalamnya Xiaoyan mencurahkan semua kekuatannya dengan tiga warna api yang berbeda yang melonjak Merasakan intensitas api yang menyapu dirinya Su Chang pada saat ini juga terkejut Xiaoyan baru saja dipukuli olehnya dan Xiaoyan belum pulih tetapi Xiaoyan pada saat ini telah menjadi semakin kuat Bahkan tulang yang patah juga pada saat ini baru saja mengeluarkan suara berderak dan pulih dengan cepat Pemulihan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh seorang dogat Su Chang pada akhirnya menggertakan giginya dan pada saat ini bersiap untuk berhadapan dengan Xiaoyan yang datang dengan cepat Sementara itu Xiaoyan pada saat ini mengaktifkan urat guntur di dalam tubuhnya Kekuatan urat guntur yang dihasilkan pada saat ini terus menerus meningkatkan kekuatan fisik Xiaoyan Mata Xiaoyan juga pada saat ini dipenuhi dengan niat membunuh karena invasi awal Taiksu benar-benar membuat Xiaoyan tidak bisa menenangkan emosi batinnya Terlebih lagi penganiayaan lebih lanjut oleh Su Chang benar-benar membuat Xiaoyan marah Dengan lesatannya seluruh ruang pada saat ini benar-benar tampak diselimuti oleh api Pada saat yang sama Su Chang tidak berani mengabaikan serangan Xiaoyan dan memadatkan perisai emas gelap Semua gelombang api seketika tercurah dan saat berikutnya Xiaoyan kembali melangkah melesat dengan telapak kakinya Sayap dewa bela diri Xiaoyan juga selangsung mengembun dan kecepatan Xiaoyan kembali ditingkatkan Hanya dalam waktu singkat Xiaoyan pada saat ini benar-benar tiba di halapan Su Chang dengan sekejap mata Pedang berat Xiaoyan pada saat ini seketika dilesatkan dengan pukulan yang luar binasa Bersama dengan hal tersebut Su Chang juga pada saat ini terus meningkatkan gravitasi kegelapan milik Taiksu Pergerakan Xiaoyan juga pada saat ini semakin melambat dan Su Chang memanfaatkan hal tersebut Su Chang pun seketika menangkis serangan dari pedang berat misterius milik Xiaoyan Segera dengan cepat tinjuk keras Su Chang langsung mengenai dada Xiaoyan Begitu tinjuk ini mendarat di dada dengan keras Xiaoyan pada saat ini langsung terguncang dan terlempar mundur Su Chang pun seketika berkata bahwa Xiaoyan benar-benar terlalu melebih-lebihkan kemampuannya Sudah ia katakan bahwa ini adalah rumah mereka dan bahkan jika Xiaoyan bertempur sampai mokat Xiaoyan akan tetap mokat pada akhirnya Meskipun Su Chang terlihat sangat sombong tetapi sesungguhnya Su Chang masih dikejutkan oleh ledakan tiba-tiba dari Xiaoyan Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segera menstabilkan tubuhnya dan Xiaoyan menyipitkan matanya ke arah Su Chang Xiaoyan berpikir bahwa cara terbaik untuk melawan dunia gravitasi seperti ini adalah dengan beradaptasi Jantung iblis Xiaoyan pada saat ini berdetak semakin cepat dan kemauan yang kuat langsung menyelimuti Xiaoyan dengan orijin Ki Tidak hanya itu kekuatan guntur yang tergantung dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini membantu meringankan tekanan Xiaoyan Di bawah kekuatan gravitasi yang sangat kuat kekuatan fisik Xiaoyan juga sesungguhnya memiliki efek latihan Efeknya juga cukup bagus sehingga jantung guntur penghancur kehampaan Xiaoyan kembali dikembangkan Sementara itu di sisi lain tangan Su Chang pada saat ini bergetar dan Void God Armor berubah menjadi tinju Segera tubuhnya melesat ke arah Xiaoyan dan angin tinju yang kencang serta ganas menyelimuti Xiaoyan Menghadapi serangan Su Chang, Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak mengelak dan Xiaoyan mengangkat kelapanya dengan mata tegas Xiaoyan juga pada akhirnya segera mengayunkan tinjunya ke arah Su Chang dan dua sosok kembali bertabrakan dengan keras Pada saat bertabrakan suara denting logam pada saat ini bergema Tinju keduanya benar-benar diselimuti oleh Void God Armor dan keduanya juga sangat kuat Sibiran juga pada saat ini muncul di sudut mulut Su Chang setelah pukulan keras ini berhantaman Selanjutnya Su Chang segera mengenakan tinju, siku, lutut, dan kakinya untuk menghujani Xiaoyan dengan serangan Percikan api pada saat ini berterbangan ke segala arah begitu kedua sosok saling bertemu lagi Namun pada saat ini kecepatan Xiaoyan masih sedikit lebih lambat di bawah tekanan gravitasi yang berat Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini hanya mampu menerima semua serangan Su Chang tanpa melakukan serangan balik Xiaoyan terus menerus dibombardir dan meskipun Xiaoyan pada saat ini sedikit terluka Tetapi luka Xiaoyan terus menerus pulih dengan cepat bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini menahan semua serangan Su Chang Saat ini tampaknya Xiaoyan berada dalam posisi yang dirugikan Tetapi meskipun begitu Xiaoyan pada saat ini tampaknya benar-benar tidak mengalami luka parah sedikit pun Dalam pertarungan level ini pertarungan bukan lagi hanya soal kekuatan Melainkan juga tentang siapa yang memiliki daya tahan yang lebih baik Namun meskipun begitu seperti apa yang dikatakan oleh Su Chang bahwa ini adalah tempat Su Chang dan ini adalah rumahnya Di bawah gravitasi kegelapan ini Xiaoyan benar-benar telah sangat rapuh Xiaoyan tentu saja benar-benar terpengaruh dan Xiaoyan pada saat ini akan sangat sulit untuk bisa mengalahkan Su Chang Terlebih lagi selain Su Chang masih ada nomor dua di kejauhan yang memandang ke arah Xiaoyan Nomor dua memiliki lebih banyak niat membunuh terhadap Xiaoyan Tetapi tanpa adanya perintah lebih lanjut daripada Su Chang Nomor dua pada saat ini tidak segera mengambil tindakan dan hanya memilih untuk menonton pertempuran mereka berdua Selain itu melihat kekuatan fisik yang ditunjukkan oleh Xiaoyan saat ini Nomor dua juga mengerutkan Gening Nomor dua memperhatikan petunjuk dari kekuatan fisik Xiaoyan Tetapi ia masih tidak berpikir bahwa ini merupakan klon milik Xiaoyan Sosoknya bergumam mengapa kekuatan fisik orang ini sangat mirip dengan orang yang baru saja ia hadapi Taiksu nomor dua pada saat ini hanya terengangak memandang ke arah kekuatan fisik yang ditampilkan oleh Xiaoyan Kemampuan untuk menggabungkan klon dan tubuh aslinya memang sangat jarang dan dapat dikatakan itu hanya ada di dalam legenda Dengan begitu maka Taiksu nomor dua pada saat ini benar-benar merasa sangat aneh Selain itu ia juga menyadari bahwa Su Chang pada saat ini benar-benar mengeluarkan kekuatan yang sangat kuat Dengan begitu maka jelas terlihat bahwa Su Chang ingin menekan Xiaoyan dengan kekuatannya sendiri Dua belah pihak pada saat ini mulai bersaing dengan pertarungan jarak dekat dengan serangan tinju yang kuat Banyak pukulan pada saat ini dilesatkan Melihat Xiaoyan yang mampu bersaing dengan Su Chang Su Chang juga pada saat ini menyipitkan matanya Su Chang pada akhirnya berteriak ketika memperkuat alam gravitasi kehampaan Tubuh Xiaoyan pada saat ini kembali tiba-tiba tenggelam dan pada saat yang sama Su Chang tentu saja langsung memanfaatkan kesempatan tersebut Su Chang meninjuk menyikut menendang ke arah Xiaoyan dengan serampangan Di bawah tekanan berat Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memblokir semua serangan Su Chang Seluruh kecepatan Xiaoyan juga benar-benar melambat dan Xiaoyan tidak bisa mengembangkan kecepatan serangan Su Chang Bahkan dengan perlindungan yang dimiliki dari Void God Armor Xiaoyan pada saat ini kesulitan menghadapi serangan keras yang dilesatkan oleh Su Chang Setiap kali pukulan atau tendangan mendarat di tubuh Xiaoyan Void God Armor juga akan hancur Melihat hal ini Su Chang juga pada akhirnya segera berkata bahwa jika Xiaoyan ingin bersaing dengannya Meskipun Xiaoyan kuat secara fisik dan kekuatan Xiaoyan tidak lemah Serta Xiaoyan memiliki Void God Armor, Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkannya Setelah selesai berbicara, Su Chang pada saat ini tidak lagi menahan diri dan segera kembali melambaikan tinjunya Su Chang tampak terlihat sangat marah Su Chang benar-benar tidak ingin lagi mencari jiwa Xiaoyan dan memutuskan untuk menghabisi Xiaoyan secara langsung Su Chang pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat ketika terus-menerus melakukan serangan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan Su Chang Tetapi meskipun begitu baru saat ini Xiaoyan bisa memperkuat kekuatannya di bawah tekanan Dari alam gravitasi Xiaoyan terengah-engah dan serangan-serangan dari Su Chang ini memang cukup untuk melukai Xiaoyan Tetapi berkat hal inilah pada akhirnya orijin ki di tubuh Xiaoyan masih tumbuh dengan gila-gilaan Dengan pertarungan yang semakin sengit ini juga orijin ki Xiaoyan pada saat ini terus melonjak Tekanan fisik yang dibawa oleh gravitasi ini juga membuat tubuh fisik Xiaoyan pada saat ini memasuki kondisi mendaki Urat guntur penghancur kehampaan pada saat ini terus-menerus bertambah dan menyapu tubuh Xiaoyan dengan gila-gilaan Hanya dalam waktu pertempuran yang sangat singkat saja Xiaoyan pada saat ini telah kembali membuka 5 urat guntur di dalam tubuhnya Dengan begitu maka sekarang total dari urat guntur yang telah terbuka telah mencapai 55 Semakin banyak urat guntur yang terbuka tentu saja kekuatan fisik Xiaoyan juga akan berkali-kali lipat lebih kuat Meskipun masih jauh dari tubuh keabadian seperti klon dewa asli Tetapi saat urat guntur ini terus meningkat bukan tidak mungkin kekuatan fisik Xiaoyan akan menembus ke tingkat keabadian di masa depan Ketika dua tubuh keabadian digabungkan menjadi satu maka kekuatan tubuh ini akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya Selain itu pada saat ini jantung iblis Xiaoyan juga berdetak dengan sangat kencang Kecepatan kedua jantungnya sangat cepat dan jantung iblis pada saat ini benar-benar memberikan Xiaoyan semangat yang sangat kuat Dengan semua ini maka sepertinya hanya permasalahan waktu sebelum akhirnya Xiaoyan bisa beradaptasi dengan gravitasi yang sangat berat ini Namun sebelum hal itu tiba yang terbaik bagi Xiaoyan pada saat ini adalah untuk bisa bertahan di bawah serangan dari Shuchang Shuchang pada saat ini terus-menerus membombardir dengan gila-gilaan kepada Xiaoyan Di bawah serangan ini Void God Armor Xiaoyan terus-menerus runtuh dan Xiaoyan terus-menerus mengeluarkan Void God Armor Xiaoyan terus-menerus memperbaiki Void God Armor dengan Void God Armor yang dimilikinya di dalam cincin penyimpanan Melihat hal tersebut Shuchang pada saat ini menjadi semakin marah dan Shuchang bergegas mengambil Void God Armor yang dikenakan oleh Xiaoyan Void God Armor ini bertuliskan nomor tiga Begitu Void God Armor ini diambil paksa dari Xiaoyan Sama seperti sebelumnya yang dialami oleh nomor dua, nomor tiga juga muncul di kantong darah Void God Armor dari Shuchang pada akhirnya segera diberikan ke arah Taishu nomor tiga Sementara itu Xiaoyan pada saat ini terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Shuchang Di balik Void God Armor tubuh Xiaoyan pada saat ini berlumuran darah tetapi luka ini seketika sembuh dengan cepat Di sisi lain Shuchang juga pada saat ini tidak ingin memberikan Xiaoyan kesempatan lagi Shuchang memandang ke arah Xiaoyan yang berlumuran darah sebelum akhirnya sosoknya melambaikan tangannya Bersama dengan hal tersebut pada saat ini terlihat ada banyak garis-garis merah yang muncul di kegelapan Benang-benang merah pekat ini datang dari segala arah dan benang-benang ini benar-benar tipis dan selembut sutra Benang-benang ini melesat menuju ke arah Xiaoyan yang tidak bisa bergerak Xiaoyan masih ditekan oleh gravitasi yang sangat berat dan Xiaoyan pada saat ini menggeretakan giginya Xiaoyan pada akhirnya melonjakan lautan api yang meledak keluar dari tubuhnya Sosok Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat berubah menjadi bola api yang mendidih setinggi ratusan meter Benang-benang yang melesat juga pada saat ini segera menembus ke arah Xiaoyan dan segera dirubah menjadi abu Namun dengan semakin banyaknya benang yang melesat pada akhirnya benang-benang ini mampu menembus dan mengikat Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggeretakan giginya dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangka benang ini bisa tahan terhadap api Mungkin karena kuantitasnya sangat banyak sehingga pada akhirnya mereka saling mendukung satu sama lain Pertahanan yang dibentuk oleh Xiaoyan dari api pada saat ini benar-benar tidak berhasil dan Xiaoyan benar-benar diselimuti oleh benang merah Xiaoyan tampak terlihat dibungkus menjadi kepompong merah dan melihat pemandangan ini Su Chang pada akhirnya perlahan mendekat sebelum akhirnya kepompong merah membuka dan memperlihatkan wajah Xiaoyan Di saat yang sama, sebilah pisau tajam di tangan Su Chang pada saat ini langsung menusuk ke arah jantung Xiaoyan Begitu pedang ini melewati kepompong dan menusuk jantung Xiaoyan, Xiaoyan pada saat ini memuntahkan seteguk darah Su Chang pun segera berkata bahwa ini adalah rasa sakit yang menusuk jantung Selanjutnya Su Chang perlahan mengangkat telapak tangannya dan ada sembilan jarum bajak yang muncul di telapak tangannya Ia segera melambaikan tangannya dan sembilan jarum bajak ini benar-benar segera dilesatkan ke arah tubuh Xiaoyan Begitu jarum bajak menembus Xiaoyan yang dilapisi oleh kepompong merah mengeluarkan raungan melengking yang menyakitkan Su Chang pun seketika berkata bahwa ini adalah rasa sakit yang menembus jiwa Su Chang memandang ke arah Xiaoyan yang pada saat ini berteriak dengan ekspresi acu-ta'acu Su Chang pada saat ini tidak mencoba mencari jiwa Xiaoyan tetapi memilih untuk membiarkan Xiaoyan hidup Su Chang mendiamkan Xiaoyan dan membiarkan Xiaoyan mati secara perlahan Pada saat ini taiksu nomor dua dan nomor tiga yang baru saja dihidupkan kembali juga datang ke samping Su Chang Melihat Su Chang taiksu nomor tiga pada saat ini seketika bereaksi Sosoknya berpikir bahwa sebagian besar Void God Armor masih berada di tangan Xiaoyan Su Chang juga menyadari hal tersebut dan Su Chang pada saat ini segera melambaikan tangannya Benang merah pun seketika melepaskan cincin penyimpanan Xiaoyan sebelum akhirnya diseret dan diserahkan ke arah Su Chang Selanjutnya Su Chang pada saat ini menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menjelajahi cincin penyimpanan Xiaoyan Setelah beberapa saat Su Chang mencoba untuk membuka segel yang melapisi cincin Xiaoyan Su Chang pada saat ini tidak dapat memecahkannya Su Chang pun segera bergumam bahwa ini hanyalah beberapa segel Taiksu adalah yang terbaik dalam seni penyegelan dan ia tidak percaya bahwa segel ini tidak bisa dihancurkan Begitu selesai berbicara Su Chang pun kembali berkonsentrasi untuk melanggar segel pada cincin Xiaoyan Seiring dengan berjalannya waktu Su Chang pada saat ini mengeluarkan keringat teras dan sepertinya Su Chang masih belum bisa berhasil Melihat hal ini Xiaoyan yang berada di dalam kepompong pun tertawa dan perlahan mulai berbicara Xiaoyan bertanya apakah Su Chang pada saat ini tidak bisa melakukannya Sepertinya Su Chang benar-benar tidak begitu pandai dalam hal tersebut Dihadapkan pada sarkasme Xiaoyan, mata Su Chang pada saat ini menjadi dingin Paku baja hitam muncul kembali di tangannya dan tanpa banyak basa-basi segera ditikamkan ke arah Xiaoyan Su Chang pun seketika memandang ke arah Xiaoyan yang menjerit kesakitan dan kembali mulai berbicara Su Chang berkata bahwa ia masih memiliki banyak paku Chen Hun dan Xiaoyan bisa menikmatinya perlahan-lahan Begitu selesai berbicara, Su Chang mengabaikan Xiaoyan dan pada saat ini memutuskan untuk duduk bersilah Cincin penyimpanan Xiaoyan pada saat ini melayang di depannya dan setelah dihina oleh Xiaoyan Su Chang pada saat ini sepertinya semakin bersemangat untuk menghancurkan segel cincin penyimpanan Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sama sekali tidak bisa bergerak karena jiwa serta tubuhnya menerita siksaan yang hebat Pedang yang menusuk jantung Xiaoyan pada saat ini tidak ditarik Dengan begitu maka pemulihan daging dan darah Xiaoyan benar-benar terhalang Hal ini akan menyebabkan kematian bagi Xiaoyan dan tubuh fisik Xiaoyan benar-benar menderita sakit yang berulang-ulang Tentu saja yang membuat Xiaoyan menjadi semakin tidak nyaman adalah paku jiwa yang menembus tubuhnya Rasa sakit di jiwanya lebih tak tertahankan lagi daripada rasa sakit yang berada di tubuhnya Dalam situasi seperti ini Xiaoyan seketika terjatuh dalam keadaan setengah sadar dan hampir pingsan Kesadaran Xiaoyan pada akhirnya mengembarat di sumber orijin ki dan lautan bintang Xiaoyan sendiri Dalam kondisi yang tidak sadar ini juga tampaknya Xiaoyan sepertinya telah pergi ke arah yang benar Bersama dengan hal tersebut di sisi lain di suatu kehampaan cahaya biru pada saat ini menyapu sebelum akhirnya berhenti Sosok ini adalah Goyan yang merasakan sesuatu yang terjadi kepada Xiaoyan Sosoknya bergumam sepertinya ada yang ingin melanggar segel miliknya Goyan pada saat ini bertanya-tanya apakah Xiaoyan telah kehilangan cincin penyimpanannya Seseorang sebenarnya ingin melanggar segel yang diberikan oleh Goyan Ada hartanya di dalam dan apakah yang sesungguhnya dilakukan oleh Xiaoyan ini Bagaimana mungkin ia bisa memberikan cincin penyimpanan kepada orang lain Goyan pada saat ini sedikit merenung dan setelah mengingat temperamen Xiaoyan Goyan kembali bergumam bahwa hal tersebut tidaklah mungkin Menurut sifatnya Xiaoyan adalah orang yang selalu berhati-hati Sejak ia bersamanya cincinnya juga tidak pernah diambil oleh orang lain Mungkinkah pada saat ini sesuatu benar-benar telah terjadi kepada Xiaoyan Goyan pada saat ini merasa kesal dan meskipun Goyan sesungguhnya senang jika Xiaoyan mokat Tetapi Goyan menyadari tanpa adanya Xiaoyan Goyan tidak akan bisa kembali ke dunia sensi Goyan pada akhirnya kembali mengutuk bahwa Xiaoyan benar-benar tidak berguna Goyan baru saja pergi dan Goyan pada saat ini benar-benar harus segera kembali Jika ia pada saat ini menyelamatkan Xiaoyan Pasti Xiaoyan akan berterima kasih kepada Goyan Dan tidak akan menggaguh Goyan di masa depan Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini masih terdiam Sementara Su Chang pada saat ini masih berniat untuk membuka segel dari cincin penyimpanan Xiaoyan Setelah dipenuhi dengan keringat yang mengucur Pada akhirnya Su Chang pada saat ini segera kembali berbicara Su Chang berkata bahwa ini merupakan segel yang sangat kuat Ada lebih dari 10.000 segel yang begitu rumit dan begitu canggih Orang gila macam apa yang akan memberikan begitu banyak segel pada cincin penyimpanannya Sesaat setelah sosoknya bergumam pada saat ini Sebuah suara segera keluar dari cincin penyimpanan Xiaoyan Suara tersebut berkata bahwa ini adalah maha karya dari Master Goyan Apakah ia pada saat ini benar-benar ingin mendobrak segel yang telah ditetapkan oleh Luan Goyan Sesaat setelah suara tersebut terdengar pada saat ini cahaya biru melonjak dari cincin penyimpanan Xiaoyan Cahaya biru ini juga langsung menyelimuti ke pompong merah yang membuntel Xiaoyan dan melilit seluruh tubuh Xiaoyan Cincin penyimpanan di hadapan Su Chang juga pada saat ini langsung kehilangan kendali dan pada saat ini terbang kembali ke arah Xiaoyan Bersamaan dengan banyak benang merah yang pada saat ini runtuh Xiaoyan pada akhirnya mendapatkan kembali cincin penyimpanannya Selanjutnya Xiaoyan pada saat ini melesat menjauh dari mereka Dalam kondisi setengah sadar Xiaoyan pada saat ini masih bisa merasakan bahwa sosok yang membantu Xiaoyan adalah Goyan Xiaoyan pun segera menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini kembali fokus pada situasi yang dialami oleh Xiaoyan Pada saat ini yang menjadi prioritas utama bagi Xiaoyan adalah untuk menghancurkan tempat ini dan banyak kantung darah di dalamnya Taik Su harus membayar berkali-kali lipat atas semua rasa sakit yang pada saat ini dirasakan oleh Xiaoyan Kemarahan pada saat ini melonjak di hati Xiaoyan dan bersama dengan hal tersebut Nyala api juga membombong dari tubuh Xiaoyan dan seketika menyapu ke segala arah dengan gila-gilaan Xiaoyan pada saat ini segera mengangkat telapak tangannya dan tiga warna api berlama-lama di telapak tangan Xiaoyan Sesaat kemudian tiga api ini dijalin dengan gila-gilaan dan bertabrakan satu sama lain Dengan kekuatan fisik Xiaoyan yang pada saat ini terluka Xiaoyan pada akhirnya memuntahkan seteguk darah ketika Xiaoyan menggabungkan ketiga api ini Xiaoyan pada saat ini berniat untuk membentuk Angry Buddha Lotus Flame ketika berhadapan dengan mereka semua Xiaoyan juga meningkatkan kekuatan dari teratai api hingga ke tahap yang sangat ekstrim untuk menghancurkan tempat ini Melihat hal ini ekspresi dari taiksu nomor dua dan nomor tiga pada saat ini dipenuhi dengan ketakutan Ekspresi di wajah mereka langsung berubah karena mereka ingat dengan jelas Kengerian macam apa yang akan ditimbulkan oleh teratai api yang dibentuk oleh Xiaoyan Salah satu di antara mereka dengan ekspresi pucat pada akhirnya segera berteriak kepada Su Chang Sosoknya berkata sebaiknya mereka pada saat ini menghentikan kria tersebut untuk membentuk serangan ini Jika tidak maka ia khawatir semua orang di tempat ini benar-benar akan mokat akibat serangan Menanggapi hal tersebut Su Chang juga pada saat ini menyipitkan matanya Dan Su Chang tentu bisa merasakan apa yang dirasakan oleh keduanya Namun begitu tubuh Su Chang pada saat ini hendak bergerak menuju ke arah Xiaoyan Mereka pada saat ini tidak bisa bergerak karena mereka ditahan oleh segel yang sangat kuat Su Chang pada akhirnya segera memerintahkan semuanya untuk seketika menghancurkan segel yang menghalangi mereka Baik Taiksu nomor dua dan nomor tiga pada saat ini mengangguk dan seketika segera berusaha dengan keras menghancurkan segel yang ternyata dibentuk oleh Goyan Bersama dengan hal tersebut pada saat ini di luar tepatnya di medan pertempuran Mata permaisuri sedikit menyipit dan tidak sulit untuk melihat kekhawatiran di matanya Namun meskipun begitu permaisuri masih tetap tidak memilih untuk membantu Xiaoyan Meskipun pada saat sebelumnya tampaknya Xiaoyan benar-benar dalam keadaan yang sangat sulit Tetapi pada saat ini aura hidup Xiaoyan masih stabil Faktanya barusan ia bisa merasakan bahwa aura Xiaoyan juga kembali berfluktuasi dengan sangat hebat Setiap kali hal ini terjadi permaisuri tahu bahwa hanya dengan cara inilah Xiaoyan akan bisa lebih dekat dengan keadaan yang paling dibutuhkan Xiaoyan saat ini Permaisuri pada akhirnya bergumam bahwa jika Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat Xiaoyan memerlukan lebih dari hanya sekedar sumber daya Xiaoyan hanya mampu mencari secerca harapan dalam kematian dan itulah yang akan mengeluarkan potensi terbesar Xiaoyan Permaisuri khawatir bahwa jika ia mengambil tindakan maka hal itu justru akan merugikan Xiaoyan di masa depan Permaisuri pada saat ini memandang ke arah tempat Xiaoyan berada dan dipenuhi dengan harapan Pada saat ini permaisuri bisa merasakan adanya aura yang sangat kuat yang terpancar dari Dewa Taiksu yang terbesar Sementara itu di dalam Dewa Taiksu yang besar api pada saat ini benar-benar telah melonjak ke segala arah Shuchang dan Taiksu nomor dua serta Taiksu nomor tiga pada saat ini telah berhasil menghancurkan segel pembatas dari Goyan Namun begitu mereka melesat menuju ke arah Xiaoyan Badai api pada saat ini semakin membesar Teratai api tiga warna pada saat ini seketika benar-benar telah terbentuk di tangan Xiaoyan Tiga sosok yang pada saat ini melesat ke arah Xiaoyan juga seketika dikejutkan dan ketiganya pada saat ini berhenti Sementara itu Xiaoyan pada akhirnya segera membuka telapak tangannya dan teratai api seketika muncul Teratai api dengan tiga warna api yang berbeda ini benar-benar memiliki kekuatan yang lebih kuat Jika dibandingkan dengan Angry Buda Lotus Flame Xiaoyan sebelumnya Terima kasih telah menonton!